Wujud Malaikat Mungkar Nangkir Rasulullah menggambarkan sosok Malaikat Mungkar Nangkir akan mendatangi mayit dalam alam barzah dengan wujud yang sangat menyeramkan. Digambarkan bahwa Malaikat Mungkar dan Nangkir berkulit hitam, bengis keras dan mewakili semua sifat-sifat buruk dan menakutkan. Sabda Nabi Muhammad SAW, ketika seseorang telah diletakkan di dalam kuburnya, maka Malaikat Mungkar dan Nangkir mendatanginya, keduanya adalah Malaikat yang keras kasar, hitam kebiruan warnanya seperti malam yang gelap gulita, suaranya seperti petir yang menggelegar, matanya seperti api yang menyala-nyala, giginya seperti tombak rambutnya terseret di atas tanah, dan di kedua tangannya terdapat alat pemukul atau palu. Jikalau jin dan manusia berkumpul untuk mengangkatnya, maka tidak akan mampu. Kedua Malaikat bertanya kepada ahli kubur tentang robnya, tentang nabinya dan tentang agamanya. Inilah wujud 10 golongan pelaku maksiat, dengan wajah dan penampilan mereka saat dikumpulkan di padang masyar, satu monyet, mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia suka menyebarkan fitnah di antara manusia, dua babi, orang yang suka makan harta haram dan merampas hak orang lain, tiga tubuhnya terbalik, mereka yang suka makan riba, empat buta, mereka yang bertindak zalim dalam pemerintahan, lima bisutuli dan tak berakal, orang yang bangga dan sombong dengan amalannya, enam mengunyah-munyah lidah dan menjulur lidahnya sampai ke dada, mereka adalah para ulama dan hakim, yang kata-katanya berlawanan dengan perbuatannya, tujuh disalib di atas palang api, yaitu mereka yang suka memfitnah orang lain kepada penguasa, delapan orang yang terpotong tangan dan kakinya, mereka yang selalu mengganggu tetangganya, sembilan baunya lebih busuk dari bangkai, mereka yang selalu memuaskan hawa nafsunya, sepuluh memakai baju panjang terbuat dari timah yang meleleh, mereka adalah orang yang selalu tak kabur.